Suling Naga, Jili tempat puluh sembilan. Suhu dan Subo, adik Kan Bilan adalah, tunangan Teo Chu dan ia adalah murid dari Kowlo Chiampo di Istana Gulun Pasir dan istrinya. Juga murid dari Mendiang Sem Kwei tiba-tiba terdengar suara Hang Beng memotong kata-kata yang diucapkan oleh Sim Ho itu. Semua orang terkejut dan diam-diam Suma Chiang Bun menyesalkan ucapan muridnya yang lancang itu, namun dia maklum bahwa perasaan dongkol di dalam hati muridnya yang membuat muridnya bersikap lancang seperti itu. Sejenak keadaan menjadi kaku dan tegang, akan tetapi Kam Hang yang menoleh kepada Hang Beng, kini tersenyum. Air, seorang yang sakti dan bijaksana seperti Kowlo Chiampo, pendekar naga sakti Gulun Pasir dan istrinya, tidak mungkin salah memilih murid. Dan ia sekarang menjadi tunanganmu, Sim Ho. Selamat. Sungguh kami ikut merasa gembira sekali. Tunanganmu ini cantik dan gagah, Sim Ho. Selamat kata pula Bu Chi Sian, lega hatinya karena dengan adanya pertunangan ini, berarti ia pun terlepas dari beban batin yang merasa bersalah terhadap Sim Ho yang patah hati. Terima kasih, Su Hu dan Su Bo, kata Sim Ho. Barulah dia dan Bilan menghadap takoh-tokoh lain dan memberi hormat. Saat memberi hormat kepada Kau Chin Leong, tanpa ragu-ragu lagi Bilan menyebutnya Su Heng, kakak seperguruan. Mendengar sebutan ini, wajah Chin Leong menjadi merah dan hatinya tidak senang sekali. Ken Bilan, katanya halus namun mengandung kemarahan, engkau telah menyebut Su Heng kepada aku, maka aku berhak untuk menegurmu. Aku banyak mendengar hal-hal yang tidak baik tentang dirimu, dan kalau memang benar, maka berarti aku sebagai Su Hengmu akan terkena lumpur dan noda pula. Benarkah engkau pernah bersekongkol dengan wanita jahat BKWI dan para pemberontak Pek Lian Kau dan Pat Kua Kau, bahkan engkau dibantu oleh pendekar suling naga sudah memusuhi keluarga Pulau S? Bilan mengerling ke arah Heng Deng. Ingin rasanya ia pada saat itu juga menyerang pemuda itu. Ia dapat menduga bahwa tentu pemuda itulah yang menyebar fitnah, yang memburukan namanya di depan semua orang. Tapi sentuhan tangan Sim Ho pada lengannya membuat ia menyadari bahwa di hadapan para locian pual, tidak sepantasnya kalau ia memperlihatkan sikap kasar. Maka ia pun memberi hormat kepada Kau Chin Leong. Kau Su Heng, tidak akan ku sangkal bahwa aku dan Sim Koko pernah membantu dan memelah suci Ciong Siung KWI, akan tetapi untuk urusan itu terdapat alasan-alasannya yang kuat. Sama sekali kami tidak pernah membantu kejahatannya. Ia telah mengubah hidupnya, bertobat dan ia hanya diperalat oleh para tosu jahat yang telah menyandara calon suaminya. Akan tetapi semua hal itu akan ku ceritakan lain kali saja, sekarang yang penting, aku hendak menyampaikan kepada Su Heng sekeluarga bahwa aku dan Sim Koko datang ke sini sebagai utusan Su Hu dan Subo di Istana Gun Pasir. Mendengar ini, Kau Chin Leong tertegun. Kalau gadis ini sudah diterima orang tuanya, bahkan dijadikan utusan, itu tentu hanya berarti bahwa gadis ini tidak jahat. Sambil mengerutkan alisnya, dia bertanya, apakah kalian berdua mengunjungi orang tuaku? Benar, Su Heng. Kami baru saja datang dari sana dan kami mendapat tugas dari Su Hu dan Subo untuk memberitahu kepada Su Heng berdua bahwa kalian telah kejatuhan fitnah yang amat keji, dituduh menjadi pembunuh-pembunuh dari Ang Ilama. Bukan main kagetnya hati Kau Chin Leong mendengar ini. Apa? Apa maksudmu? Coba ceritakan yang jelas. Su Heng, ketika kami berada di istana, muncul seorang Hwasyu yang telah kita kenal baik karena dia adalah Tiong Kahi Hwasyu. Lo Chiampo inilah yang mengabarkan kepada Su Hu dan Subo bahwa Ang Ilama tewas dibunuh orang, dan para pembunuhnya adalah Su Heng berdua. Gila. Kami tidak melakukan hal itu Kau Chin Leong berseru keras. Itu fitnah keji Sumahui juga berseru marah. Lo Chiampo Tiong Kahi Hwasyu sudah menjadi utusan para pendekta lama di Tibet untuk menyampaikan protes kepada Su Hu dan Subo karena mereka semua merasa yakin bahwa Su Heng berdua pembunuhnya. Menurut cerita Lo Chiampo itu, sebelum tewas, dalam keadaan terluka parah dan di depan para pendekta lama, Ang Ilama sempat menyebut nama Su Heng berdua. Ah wajah Kau Chin Leong berubah. Urusan ini bukanlah urusan kecil dan dia mengerutkan alisnya. Anak kami hilang belum juga ditemukan jejaknya, dan sekarang muncul lagi fitnah keji yang menuduh kami membunuh Ang Ilama. Ahaha, aku mengerti sekarang tiba-tiba Sumah Cheng Leong yang terkenal cerdik itu berseru. Pasti ada hubungan antara kedua peristiwa itu, Chi Hu, kakak ipar. Si penculik Heng Leong mengaku bernama Ang Ilama dan kemudian setelah kalian datang ke barat, ternyata bukan Ang Ilama yang menculiknya. Kemudian, Ang Ilama dibunuh orang dan pendekta itu meninggalkan pesan yang menuduh kalian menjadi pembunuhnya. Bukankah jelas bahwa ada pihak ketiga yang sengaja hendak mengadu domba antara kalian dengan para pendekta lama? Mula-mula Ang Ilama di fitnah menculik Heng Leong, kemudian karena tidak melihat kalian bermusuhan dengan Ang Ilama, maka fitnahnya dibalik. Pendekta itu dibunuh dan nama kalian yang kini di fitnah. Benar. Tentu ada orang yang mengatur semua ini. Akan tetapi siapa kau Chin Leong berseru, penuh rasa penasaran. Hem, setelah mendengar semua laporan tentang hilangnya kau Hang Leong, aku rasa ada kemungkinan lain, tiba-tiba kakek Kam Hang berkata dengan suaranya yang halus tetapi penuhi bawah sehingga semua orang menengok dan memandang kepada orang tua ini. Mungkin Ang Ilama yang merasa tidak berdosa, setelah dituduh menculik kau Hang Leong, lalu turun tangan sendiri mencari penculiknya, bertemu akan tetapi diakalah dan tewas. Akan tetapi mengapa dia meninggalkan pesan, yaitu menyebut nama Cihu Kau Chin Leong berdua, ayah, Kam Dieng membantah pendapat ayahnya. Hal itu memang aneh, akan tetapi bisa juga dia bermaksud meninggalkan pesan untuk Kau Chin Leong berdua, tentang anak mereka itu, akan tetapi tidak sempat karena keburu tewas, sambung Kam Hang. Kau Chin Leong mengangguk-angguk. Kemungkinan itu besar sekali, Kam Lo Chiampuwe. Akan tetapi tetap saja tidak dapat menemukan jejak pembunuh Ang Ilama dan penculik anak kami. Su Heng, aku dan Sim Koko sudah ditunjuk oleh Su Hu dan Su Bo untuk menemukan kembali Hang Li, dan juga membuat terang perkara fitnah atas diri Su Heng mengenai kematian Ang Ilama. Mendengar ini, Kau Chin Leong dan Sumahui menatap wajah gadis itu dan wajah Sim Hong bergantian. Kalian Chin Leong berkata, seperti pada diri sendiri, penuh kesangcian apakah dua orang muda ini akan berhasil, sedangkan dia bersama istrinya telah gagal, bahkan Sumah Chiang Bun dan muridnya juga gagal, dan tokoh-tokoh lainnya tidak tahu kemana harus mencari Hang Li. Pesta ulang tahun itu pun bahkan menjadi kero untuk mencari keterangan, sesuai dengan yang diusulkan Sumah Chiang Leong. Su Heng, kami berdua telah berjanji akan mencari Hang Li sampai dapat, kami tidak akan kembali sebelum berhasil, bahkan juga kami tak akan menikah sebelum berhasil, kata pula Bilan dan suaranya terdengar begitu tegas dan penuh keyakinan bahwa mereka berdua akan berhasil. Mendengar tekat ini, Diam Diam Kam Hang dan istrinya, Bu Chi Sian, menjadi terharu. Juga Kau Chin Leong dan Sumahui merasa bersyukur dan berterima kasih mendengar dua orang itu rela mengorbankan diri sampai sedemikian besarnya untuk mencari putri mereka yang hilang. Kini pandang mereka terhadap Sim Hou dan Bilan berubah, menjadi ramah dan lenyap sudah prasangka buruk dari hati mereka. Mereka yakin bahwa kalau orang tua mereka di Istana Gulun Pasir mempercayai dua orang muda ini, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk meragukan Sim Hou dan Bilan. Sebagai cuan rumah, Kau Chin Leong dan istrinya lalu membujuk agar Sim Hou dan Bilan suka tinggal di rumah itu sebelum pesta dimulai tiga hari lagi. Meski merasa agak sungkan dan tidak enak karena mereka berdua bukan keluarga, dan walaupun Sim Hou melihat Su Hu dan Subo-nya juga tinggal di situ, akan tetapi untuk menolak mereka merasa tidak berani. Maka mereka pun menerima dan mendapatkan dua buah kamar di sebelah belakang. Hang Beng merasa tidak puas sama sekali dengan kemunculan Sim Hou dan Bilan di ruangan tadi. Dia menjadi gelisah di dalam kamarnya, tidak dapat mengasuh pada malam hari itu. Hatinya masih panas dan penuh kemarahan kepada Sim Hou dan Bilan. Jelaslah bahwa Bilan telah melakukan penyelewengan, berpihak kepada wanita jalang dan jahat seperti BKWI, dengan alasan apapun juga, dan sudah dua kali malah Bilan dan Sim Hou berkelahi melawan dia dan gurunya. Mereka berdua itu jelas bukan golongan sahabat, melainkan musuh. Akan tetapi mereka sekarang disambut sebagai tamu-tamu terhormat, bahkan diberi kamar. Dan yang lebih menyakitkan hatinya adalah pengakuan Bilan bahwa gadis itu sudah bertunangan dengan Sim Hou. Nah, jelaslah bahwa apa yang dilihatnya tempoh hari bukan hanya khayal belaka, pikirnya. Di antara mereka tentu terjalin tali perjenahan yang memalukan sekali. Dan mereka itu mengaku bertunangan begitu saja. Kapan resminya dan siapa pula yang menjodohkan antara mereka? Hong Beng sudah tidak lagi mengharapkan balasan cinta dari Bilan, akan tetapi, melihat kenyataan betapa gadis yang menolak cintanya itu telah mendapatkan seorang kekasih, sedangkan dia masih menderita kesepian dan belum ada pengganti Bilan, membuat dia tanpa disadarinya merasa iri hati. Terlalu enak rasanya bagi gadis yang telah mengecewakan hatinya itu, yang selain menolak cintanya juga telah melakukan penyelewengan, jelas memihat BKWI dan mewarisi watak jahat dari CMKWI, kini diterima pula secara terhormat seperti itu. Selagi dia gelisah, masuklah Sumat Chiangbun ke dalam kamarnya. Hong Beng cepat bangkit duduk dan memberi hormat kepada suhunya. Engkau belum tidur, tanya Sumat Chiangbun sambil duduk di atas kursi, sedangkan muridnya sudah turun dari atas pembaringan dan duduk pula di depan gurunya. Belum, suhu. Hati teucu gelisah. Engkau gelisah memikirkan diri kan Bilan itu, bukan? Hong Beng terkejut, namun suhunya yang sudah seperti ayahnya sendiri ini boleh saja mengetahui semua isi hatinya. Benar, suhu. Teucu merasa penasaran sekali. Gadis yang melakukan penyelewengan itu, bersama Simhou yang sombong dan memusuhi kita, mengapa sekarang diterima dengan segala kehormatan di tempat terhormat ini? Apakah hal ini tidak akan membuat para tokoh sesat mencertawakan kita? Sumat Chiangbun tersenyum. Memang, keadaan mereka cukup panah dan meragukan, apalagi mengingat bahwa gadis itu murid Sam KWI dan memihak BKWI. Akan tetapi Engkau sudah mendengarkan semua cerita mereka. Mereka mendapatkan kepercayaan dan tugas dari Lo Chiampuo pendekar naga sakti gulun pasir, bahkan menjadi utusan Lo Chiampuo itu. Tentu saja kau Cihu menerima mereka dengan baik. Hang Beng, Engkau agaknya terlalu dibakar hati yang panas. Matelumlah, karena Engkau pernah mencinta gadis itu dan ditolak, lalu kini gadis itu muncul dan mengumumkan pertunangannya dengan Simhou. Aku tidak terlalu menyalahkan kalau Engkau berpanas hati. Akan tetapi Engkau harus bersikap gagah dan bijaksana. Lihat contohnya sikap pendekar suling naga itu dan sikap nyonya Sumaceng Leong. Hang Beng memandang wajah gurunya dengan heran. Apa maksud Suhu? Ada apa dengan Simhou dan istri Susiok, paman guru, Sumaceng Leong? Persis seperti keadaanmu dengan Nona Kandilan itulah. Dahulu, istri adikku Sumaceng Leong bernama Kambi Engk dan ia oleh orang tuanya telah dijodohkan dengan Simhou. Mereka telah ditunangkan secara resmi atas pilihan dan kehendak orang tua. Akan tetapi, Kambi Engk kemudian menolak Simhou dan memilih Sumaceng Leong. Dan lihat sikap mereka kini. Tidak ada apa-apa, bukan? Seharusnya demikian pula sikapmu terhadap Simhou dan Kandilan. Jodoh hanya dapat berlangsung melalui jembatan cinta kasih, dan cinta kasih haruslah datang dari kedua pihak. Tak mungkin bertepuk tangan sebelah, muridku, dan Engk sepatutnya bergembira bahwa orang yang kau cinta itu kini berjodoh dengan seorang yang berkepandaian tinggi. Hang Beng termangu mendengarkan keterangan suhunya ini. Tak disangkanya bahwa Simhou pun pernah menderita kasih tak sampai seperti dia. Bahkan lebih hebat lagi karena Simhou telah ditunangkan dengan bibi gurunya itu, pertunangan yang diikat oleh guru Simhou sendiri, tapi kemudian dibatalkan karena bibi gurunya itu mencinta paman gurunya, Sumaceng Leong. Tetapi, biarpun pandai, apa gunanya berilmu tinggi kalau melakukan penyelewengan, suhunya? Jangan tergesa menduga demikian, Hang Ding. Lihat saja, kalau memang Simhou menyeleweng ke jalan sesat, apakah gurunya, pendekar sakti Kam Hang Lociampu akan tinggal diam saja? Pula, kalau benar Bilan dan Simhou berkelakuan buruk, kukira seorang sakti seperti Kao Lociampu di Istana Gulun Pasir tidak akan menaruh kepercayaan kepada mereka. Akan tetapi jelas bahwa mereka memihak dan membela siluman betina BKWI sehingga menentang kita, Suhu Bantah Hang Beng penasaran. Menurut mereka, siluman betina itu kini telah bertobat dan mereka membelanya karena ia sekarang telah kembali ke jalan benar. Ah, siapa dapat percaya keterangan itu Suhu? Harap Suhu bayangkan, seorang wanita yang sudah demikian bejat ahlaknya, sudah demikian jahatnya seperti BKWI, yang sepak terjangnya mengerikan dan jauh lebih jahat daripada Sam KWI sendiri, mana mungkin iblis betina macam ia itu dapat kembali ke jalan benar. Alasan yang dicari-cari saja. Keterangan itu harus dibuktikan dulu sebelum kita menerimanya dan menelannya mentah-mentah begitu saja. Tuh Cu tetap masih belum mau percaya. Engkau percaya atau tidak itu hakmu, akan tetapi aku memperingatkan agar engkau tidak membuat gara-gara dengan panasnya hatimu itu di sini, Hang Beng. Tadi, ketika engkau memotong keterangan bilan dan mengumumkan bahwa bilan murid Sam KWI, aku sudah merasa sangat malu. Engkau tidak boleh mencari keributan dengan mereka lagi, baik di sini ataupun di lain tempat. Suhu Hang Beng terkejut dan menjatuhkan diri berlutut, menundukkan mukanya. Tidak disangkanya bahwa kini gurunya marah kepadanya dan agaknya gurunya bahkan memihak bilan. Melihat keadaan muridnya, Sumac yang bun menarik napas panjang. Dia merasa iba kepada muridnya ini. Semenjak kecil, muridnya ini telah bernasib malang. Ayah ibunya dibunuh orang dan hidup sebatang kera. Dia amat sayang kepada muridnya, seorang murid yang baik, patuh, rajin dan berbakat. Bahkan muridnya telah membuktikan dirinya sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa. Kini, dia tahu bahwa muridnya ini rusak batinnya karena cintanya yang gagal. Muridnya menjadi pendendam, iri hati, dan iba dirinya membengkak. Hang Beng, apakah engkau tidak dapat melupakan kegagalanmu dalam cinta? Masih banyak wanita di dunia ini yang bahkan lebih baik daripada bilan, yang telah dapat menjadi jodohmu. Suhu. Dan pendekar itu kaget sekali melihat betapa muridnya menitikan air mata. Hang Beng, muridnya yang gagah perkasa itu, yang tidak gentar menghadapi ancaman maut, kini menangis. Hang Beng, ada apakah engkau menangis? Pertanyaan ini memperbanyak keluarnya air mata dari kedua mata Hang Beng. Pemuda ini cepat menekan perasaannya, menghapus semua air mata dari mata dan pipinya, menggunakan punggung tangan. Setelah semua air mata terhapus, dia pun memberi hormat sambil berlutut. Ampunkan kelemahan hati Teocu, Suhu. Akan tetapi perkataan Suhu tadi mengingatkan Teocu bahwa Teocu selamanya tak akan mungkin dapat menikah, agaknya, Teocu, akan terpaksa mengikuti jejak Suhu, tidak akan menikah selamanya. Wajah sumac yang bun berubah dan alisnya berkerut, pandang matanya penuh selidik ditujukan kepada wajah muridnya. Selama menjadi muridnya, Hang Beng tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengerti akan keadaan dirinya yang tidak normal. Dia telah berjaga diri, dan muridnya itu tidak pernah tahu bahwa dia tidak menikah bukan karena tidak ada wanita yang mau menjadi istrinya, melainkan dia sendiri yang tidak mau menikah karena dia tak suka berdekatan dengan wanita. Ucapan Hang Beng itu tentu saja mengejutkan hatinya. Apakah Hang Beng kini tahu akan ketidakwajaran dirinya? Apa maksudmu, Hang Beng? Kenapa engkau tertaksa tak akan menikah selamanya pancingnya dengan hati tegang? Karena cinta pertama Teocu, murid, telah gagal, dan untuk menikah dengan wanita lain, tidak mungkin. Teocu telah terikat janji dengan seseorang bahwa Teocu harus menikah dengan seorang gadis. Padahal, perjodohan ini tidak akan mungkin terjadi, dan untuk melanggar janji kepada orang yang Teocu hormati dan yang sudah tidak ada di dunia ini, Teocu juga tidak berani. Lega rasa hati Sumat Chiang Bun, perasaan lega yang timbul karena dengan jawaban itu terbukti bahwa Hang Beng tidak tahu akan keadaan dirinya yang tidak wajar. Namun dia juga merasa heran sekali. Sungguh aneh. Kepada siapakah engkau berjanji, dan siapa pula gadis yang harus kau jadikan calon istri itu dan kenapa pula hal itu tak mungkin terjadi? Hang Beng menundukan mukanya, merasa bingung sebab ia tidak berani melanjutkan bicaranya. Gurunya menjadi makin heran melihat muridnya yang hanya menundukan muka dan tidak menjawab itu. Hang Beng, jawablah pertanyaanku tadi dia mendesak, penasaran. Teocu, Teocu tidak berani, Suhu. Hang Beng, bukankah aku telah menjadi gurumu dan pengganti orang tuamu? Siapa lagi yang akan mengurus dan memelah dirimu kalau bukan aku? Akulah yang akan melamarkan gadis yang kau pilih, dan akulah yang akan menikahkan engkau. Katakan, kepada siapa engkau berjanji dan siapa pula gadis itu. Hang Beng tadi tidak sengaja hendak membongkar rahasia hatinya itu. Dia tadi bicara karena dilanda duka, dan kini sudah terlanjur. Dia harus membuka rahasia itu kepada suhunya. Pula, kalau diingat benar, siapa lagi kalau bukan suhunya yang akan dapat membereskan persoalan itu? Harap suhu maafkan Teocu. Sesungguhnya, Teocu telah berjanji kepada mendiang lociampuwa teng siangin. Bibi teng siangin. Ibu kandung ceng liong sumat siang bun berseru kaget. Dan siapa gadis yang akan kau jadikan jodohmu itu? Teocu sudah berjanji kepada mendiang lociampuwa itu untuk kak, menjadi suamin ona sumalian. Eh sumat siang pun menjadi semakin heran dan memandang wajah muridnya dengan metel, terbelalak. Dia takkan ragu akan kebenaran pengakuan muridnya sebab selama menjadi muridnya, dia sudah mengenal benar watak Hang Beng yang tidak akan suka berbohong. Karena kepercayaan dan keyakinan inilah maka dia membelah Hang Beng ketika bentrok dengan Bilan dan Simhou. Dia tidak dapat membayangkan muridnya itu berbohong dan membuat keterangan palsu. Bagaimana pula ini? Coba ceritakan, bagaimana asal mulanya maka engkau berjanji kepada mendiang bibi teng siangin untuk kelak berjodoh dengan sumalian. Dengan panjang lebar dan jelas Hang Beng lalu bercerita kepada suhunya tentang pengalamannya pada waktu dia berkunjung ke dusun Hang Chun untuk pertama kalinya, di mana dia melihat sumalian diculik oleh saichu lama yang berkelahi melawan nenek teng siangin. Betapa dia membantunya sampai saichu lama melarikan diri. Akan tetapi sumalian dibawa oleh lama yang jahat itu, sedangkan nenek teng siangin menderita luka yang amat parah. Betapa kemudian sumaceng liong dan kambieng melakukan pengejaran terhadap penculik anak perempuan itu dan dia merawat nenek teng siangin yang terluka parah dipahanya oleh pedang bantokiam, pedang yang dirampas dari tangan Bilan oleh saichu lama. Ketika itulah, suhu, lociampua teng siangin yang siuman dan menghadapi kematian, minta kepada teocu untuk mencari nona sumalian dan minta teocu berjanji agar kelak teocu suka berjodoh dengan nona sumalian. Melihat keadaan lociampua itu, yang dalam sekarat menghadapi maut, bagaimana teocu tega untuk menolak permintaannya yang terakhir itu? Sayang bahwa ketika itu, susuok sumaceng liong dan istrinya tidak ada. Kalau mereka ada, tentu dengan mudah teocu menyerahkan persoalannya kepada mereka. Melihat betapa lociampua itu menghadapi saat terakhir, terpaksa teocu penuhi permintaannya dan teocu mengucap janji itu. Baru kemudian teocu menyesal. Orang seperti teocu ini, mana mungkin menjadi jodoh nona sumalian? Teocu tidak berani, memikirkan pun tidak berani, dan teocu juga tidak berani melanggar janji teocu sendiri, apalagi janji terhadap seorang lociampua yang sudah meninggal dunia. Sumac yang buntar menung, lalu mengangguk-angguk. Muridku, aku sendiri tidak tahu bagaimana sikap adikku Cheng Liong dan istrinya mengenai persoalan ini. Akan tetapi, menghadapi setiap masalah, kita harus bersikap jujur dan berani, dalam arti kata, berani menghadapi segala akibatnya. Diterima atau ditolaknya oleh mereka jika urusan ini kita ajukan, hanya merupakan akibat saja dan andai kata ditolak, berarti bukan engkau yang melanggar janjimu terhadap bibi Teng Xiang In, melainkan pesan itu tidak terlaksana karena pihak orang tua Sumalian tidak setuju. Nah, tenangkan hatimu. Setelah pesta ulang tahun Cihu selesai, aku akan bicara dengan Cheng Liong dan istrinya tentang pesan terakhir bibi Teng Xiang In itu. Akan tetapi, suhu, teocu takut. Takut apa? Hang Beng, jangan engkau terlalu merendahkan diri. Engkau muridku, tahu. Engkau cukup gagah dan tampan, cukup berharga untuk menjadi jodoh gadis manapun juga, termasuk Sumalian. Nah, sekarang mengasolah dan sedapat mungkin hapuskan rasa tidak sukamu kepada Bilan dan Simhou. Aku pun ingin beristirahat. Ceritamu sungguh membuat hatiku menjadi tegang dan kaget tadi. Setelah percakapan dengan gurunya ini, hati Hang Beng menjadi tenang kembali dan dia dapat tidur nyenyak. Juga perasaan tidak suka dalam hatinya terhadap Bilan dan Simhou seolah-olah menjadi padam atau setidaknya berkurang banyak. Semenjak membuka rahasia itu kepada gurunya, Hang Beng merasa lebih tenang dan selama beberapa hari ini, dia bahkan selalu menghindarkan pertemuan dengan Simhou dan Bilan, walaupun mereka tinggal serumah. Mereka hanya saling bertemu pada waktu tuan rumah dan para tamunya makan siang atau malam saja, dan dalam kesempatan itu pun Hang Beng tidak pernah bicara dengan Simhou atau Bilan. Seperti telah diduga semula, banyak tamu datang membanjiri tempat pesta ketika hari yang ditentukan tiba. Nama besar Kau Chin Leong cukup terkenal, baik sebagai bekas panglima maupun sebagai pendekar, dan semua orang tahu bahwa selain pendekar ini putra tunggal pendekar Naga Sakti Gulun Pasir, juga istrinya adalah keluarga Pulau Es. Maka banyaklah tokoh-tokoh Kang Beng datang membanjiri tempat pesta itu. Orang tua Kau Chin Leong sendiri tidak nampak. Memang Chin Leong tidak mengabari, ia tidak ingin membuat orang tuanya yang sudah tua sekali itu melakukan perjalanan yang demikian jauhnya. Pula, ulang tahunnya itu sendiri tidak penting, yang penting adalah maksud yang tersembunyi di balik pesta ulang tahun itu. Maka, Kau Chin Leong sama sekali tidak mengharapkan kunjungan ayah ibunya. Di antara para tamu, terdapat pula tokoh-tokoh yang membawa bingkisan sebagai hadiah ulang tahun. Bungkusan-bungkusan besar kecil diterima oleh pihak cuan rumah dan diatur rapi di atas meja di tengah ruangan yang luas itu, di mana para tamu telah berkumpul. Setelah matahari naik tinggi, tidak kurang dari 500 orang tamu hadir di tempat itu. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, mewakili daerah-daerah terpencil. Biarpun tokoh-tokoh sesat, asal tidak mempunyai permusuhan dengan keluarga Kau Chin Leong, memerlukan datang untuk menghormati cuan rumah, juga untuk mempergunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk bertemu dengan tokoh-tokoh dunia persilatan yang lain. Bahkan banyak pula pembesar-pembesar yang memiliki kedudukan penting, baik dari daerah manapun dari kota raja, memerlukan hadir dalam pesta ini. Tentu saja mereka bukan hanya mengingat bahwa Kau Chin Leong adalah bekas panglima yang sudah banyak jasanya terhadap kerajaan, melainkan juga diam-diam mengintai apa yang akan dilakukan bekas panglima ini dengan mengadakan pesta besar mengundang banyak tokoh Keng O. Yang menarik perhatian banyak tamu, juga mengembirakan hati keluarga Pulau S adalah hadirnya sepasang pendekar yang terkenal dengan julukan Beng San Siangeng, sepasang Garuda dari Beng San, yaitu Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, sepasang saudara kembar putra-putra dari pendekar Sakti Gak Bun Beng yang kini berjulukan Bu Beng Lokai. Seperti kita ketahui, Gak Bun Beng adalah mantu pertama dari pendekar Super Sakti, suami dari Mendiang Putri Milana. Seperti telah diceritakan di bagian depan, sepasang pendekar kembar yang usianya sudah hampir 50 tahun ini sekaligus menjadi suami dari murid mereka sendiri yang bernama Saul Wilan, yang kini hadir pula. Saul Wilan merupakan seorang wanita muda berusia hampir 30 tahun, yang cantik manis dan gagah, juga mencinta dua orang suaminya yang baginya merupakan satu tokoh saja, biarpun memiliki dua tubuh. Setelah menjadi istri dari saudara kembar ini selama tiga tahun, kini Saul Wilan telah mempunyai seorang anak laki-laki berusia dua tahun. Anak ini mereka ajak pula dan pertemuan antara keluarga Pulau Es itu mendatangkan kegembiraan besar. Sayang bahwa kakek Gak Bun Beng atau Bu Beng Lokai tidak hadir, padahal Sumaceng Leong dan istrinya sudah merasa rindu kepada putri mereka, Sumalian, yang dibawa pergi oleh paman mereka itu untuk digembleng dengan ilmu-ilmu yang tinggi. Sudah setahun mereka ditinggalkan putri mereka yang ikut bersama kakeknya itu ke puncak telaga warna di Pegunungan Bengsan. Pihak cuan rumah sibuk menyambut tamu-tamu yang berdatangan dan setelah tidak ada lagi yang datang, tempat itu sudah hampir penuh. Para pembantu sibuk mengeluarkan hidangan dan suasana di situ amat meriah. Keluarga cuan rumah berkelompok di bagian tengah ruangan itu, menghadap keluar, sedangkan para tamu memilih teman sendiri-sendiri, berkelompok dengan kelompok masing-masing. Seperti biasa, para tamu yang baru datang tentu mencari-cari teman yang cocok lalu di hampirinya. Ada pula tamu yang datang lebih dahulu memanggil tamu yang baru tiba untuk bergabung satu meja dengan mereka. Kawan-kawan lama yang sudah lama tak pernah saling berjumpa, kini bertemu dalam pesta itu, maka suasana menjadi semakin riuh dan gembira. Ketika para tamu sudah disugui arak beberapa cawan, Kau Chin Leong lalu bangkit berdiri di atas panggung yang telah disediakan, sehingga semua tamu dapat melihatnya dari tempat duduk masing-masing. Cui sekalian, kami sekeluarga mengaturkan terima kasih atas kedatangan Cui, juga atas semua hadiah yang diberikan kepada saya. Semoga Tian membalas semua kebaikan Cui itu. Setelah Cui hadir di sini, kami ingin mohon bantuan Cui, untuk membantu kami yang sedang prihatin menghadapi peristiwa yang sudah membuat kami bingung. Hendaknya Cui ketahui bahwa putri kami yang bernama Kau Hang Li, anak tunggal kami, telah beberapa bulan yang lalu lenyap diculik orang. Suasana menjadi gaduh ketika para tamu mendengar pengumuman ini. Kau Chin Leong membiarkan keadaan gaduh itu berlangsung sebentar, kemudian ia mengangkat kedua tangan memberi hormat dan minta agar suasana menjadi tenang kembali. Setelah para tamu diam, dia melanjutkan. Anak kami baru berusia 12 tahun lebih, dan kami tidak tahu siapa penculiknya. Selagi kami kebingungan dan belum berhasil menemukan anak kami, kembali terjadi hal yang semakin membingungkan. Lo Chi Am Pu Angi lama di Tibet sudah dibunuh orang, dan kami suami istri yang tidak berdosa dituduh sebagai pembunuhnya. Kembali suasana menjadi riuh. Setelah semua orang diam, Kau Chin Leong melanjutkan kata-katanya, karena kami kebingungan, tak menemukan jejak putri kami, maka kami mohon dengan hormat kepada Cui, apabila ada yang mengetahui atau mendengar di mana adanya putri kami itu, sukalah memberi kabar kepada kami. Atas kebaikan itu, sebelumnya kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Cui. Setelah Chin Leong menyelesaikan pengumumannya, para tamu menjadi semakin gaduh, bercakap-cakap di antara kelompok sendiri. Ada pula yang cuma diam termangu-mangu dan menduga-duga siapa adanya orang yang demikian nekat dan berani mengganggu keluarga Kau ini dengan menculik putrinya. Kau Chin Leong adalah seorang bekas panglima yang terkenal dan gagah perkasa, juga dia adalah putra tunggal pendekar naga sakti Gulun Pasir. Istrinya juga bukan orang sembarangan, melainkan cucu dari pendekar super sakti dari Pulau Es dan kini ada orang berani menculik putri mereka, bahkan menjatuhkan fitnah kepada keluarga ini yang dituduh membunuh Ang Ilama. Apakah peristiwa ini menjadi tanda bahwa nama besar Pulau Es dan Gulun Pasir akan berakhir atau menjadi suram? Pesta dilanjutkan dengan cukup meriah dan kini percakapan para tamu adalah tentang pengumuman cuan rumah. Mereka saling bertanya, akan tetapi agaknya tiada seorang pun di antara mereka yang tahu di mana adanya anak perempuan yang diculik itu. Selagi pihak cuan rumah dan keluarganya melayani para tamu makan minum, tiba-tiba penjaga pintu memberitahu kepada Kau Chin Leong bahwa telah datang lagi tamu baru, sepasang suami istri Sio. Karena tidak mengenal siapa suami istri Sio ini, Kau Chin Leong dan istrinya bangkit menyambut, sedangkan keluarganya ikut memandang dengan penuh perhatian untuk melihat siapa adanya tamu yang datang agak terlambat itu. Pada saat dilanyang juga ikut menengok melihat bahwa yang muncul sebagai tamu terlambat itu adalah BKW Ida Nyojin, jantungnya berdebar tegang penuh kegirangan, akan tetapi juga penuh kekhawatiran. Tidak disangkanya bahwa sucinya itu berani datang pula ke pesta ulang tahun ini. Akan tetapi hal ini bahkan membuktikan bahwa sucinya memang benar telah mengubah kereh hidupnya dan tentu sucinya datang karena menaruh perasaan hormat terhadap keluarga Kau yang gagah perkasa. Keluarga para pendekar Pulau Es dan Gulun Pasir yang berada di situ, banyak yang mengenal BKW Ida Nyojin dan mereka semua memandang dengan alis berkerut. Terutama sekali Gu Hang Beng dan Sumat Chiang Bun yang pernah bertempur melawan wanita yang mereka anggap sebagai wanita iblis yang amat jahat itu. Juga Kau Chin Leong sendiri dan istrinya, Sumah Hui, ketika terjadi pertempuran antara para pendekar melawan Sai Chulama dan gerombolannya, telah pula mengenal BKW Ida Nyojin sebagai murid Sem KW Ida Nyojin dan Kambi Eng. Mereka tidak mengira bahwa wanita ini berani muncul sebagai tamu dan mereka teringat akan pembelaan bilan terhadap sucinya yang pernah menjadi seorang wanita iblis itu. Bagaimanapun juga, mereka berdua itu datang sebagai tamu, apalagi melihat sikap Byojin yang demikian sopan dan jujur, juga sikap BKW yang melihatkan sikap hormat terhadap pihak cuan rumah, Kau Chin Leong dan istrinya terpaksa menyambut. Mereka datang sebagai tamu, dan memang undangan itu ditujukan kepada semua tokoh dunia perselatan tanpa memilih bulu, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Setelah memberi hormat dan mengaturkan selamat kepada pihak cuan rumah, yang disambut oleh Kau Chin Leong dan istrinya dengan hormat pula, BKW dan Yo Chin yang menjadi suaminya, menyerahkan sebuah bingkisan yang berupa bungkusan kecil dari sutra merah. Bungkusan itu diterima oleh sumahwi dan diletakkan di atas tumpukan barang-barang hadiah lain dalam bungkusan-bungkusan besar kecil. Mereka berdua lalu dipersilakan duduk, tapi karena tempat duduk di bagian depan telah penuh tamu, BKW dan Yo Chin mencari tempat duduk kosong agak di sudut belakang. Ketika BKW melihat Dilan bersama Simhou, ia hanya mengangguk dan tersenyum, sedangkan Dilan dan Simhou juga tersenyum kepada mereka. Semua ini dilihat oleh Hang Beng dengan hati yang tidak puas. Jelaslah bahwa ada hubungan baik antara kedua orang itu, pikirnya dan walaupun kini BKW datang untuk menghormati Kau Chin Leong dan datang sebagai tamu, Akan tetapi ketika memandang wanita itu, sinar mata Hang Beng penuh rasa tidak senang. Juga sumah Chiang Bun yang pernah berkelahi melawan BKW, memandang dengan alis berkerut. BKW tahu akan sikap mereka itu, akan tetapi pura-pura tidak tahu saja. Sebelum berangkat mengunjungi pesta perayaan itu, BKW memang sudah menduga bahwa di tempat pesta itu tentu akan menghadapi banyak orang yang mengambil sikap memusuhinya. Namun ia tak peduli akan hal itu. Suaminya, Yeo Jin yang telah membuka kehidupan baru di suatu dusun terpencil, tadinya merasa tidak setuju ketika BKW yang mendengar tentang undangan yang disebar Kau Chin Leong itu menyatakan hendak ikut datang bertamu. Isteriku yang baik, apakah perlunya mengunjungi tempat ramai itu? Aku khawatir hanya akan mengundang datangnya urusan dan keributan belaka, demikian antara lain suami yang jujur ini berkata. Tidak, suamiku, aku tahu benar bahwa urusan dan keributan hanya timbul karena diri sendiri. Dan aku telah berjanji kepada diri sendiri tidak akan mencari keributan, seperti telah kuputuskan untuk merubah kehidupku. Bukankah selama berbulan-bulan ini kita hidup aman dan tenteram di sini tanpa pernah terjadi sesuatu seolah-olah aku hanyalah istrimu yang sederhana, seorang wanita tani yang tidak mengerti ilmu silat? Kuharap engkau akan begini seterusnya, istriku sayang. Akan tetapi kenapa engkau mengajak aku untuk pergi ke Pawoteng untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang pendekar? Biarpun engkau tidak mencari keributan, bagaimana kalau orang lain yang mencari keributan terhadap dirimu? Engkau tahu bahwa aku tidak memiliki kepandayan untuk melindungi dirimu. BKWI tersenyum, merangkul suaminya dan merebahkan kepalanya di dada suaminya yang bidang. Biarpun Yajin tidak pandai ilmu silat, namun suaminya mempunyai jiwa pendekar yang gagah perkasa dan ia selalu merasa aman tenteram hidup di samping suaminya. Jangan khawatir, suamiku. Bentrokan hanya mungkin terjadi kalau kedua belah pihak menghendakinya. Api tidak akan membakar sesuatu yang basah kuyuk. Walaupun ada orang mencari gara-gara, jika tidak kita layani, bagaikan api tidak akan kehabisan bahan bakar dan pasti akan padam sendiri. Aku ingin bertemu ke sana bukan untuk mencari perkara, melainkan untuk menghormati pendekar Kau Chin Leong yang merayakan hari ulang tahun. Dia mengundang para ahli silat pada umumnya tanpa pandang bulu, tanpa melihat golongan, dan aku ingin datang mengingat bahwa dia adalah putra pendekar Naga Sakti Gulun Pasir, masih terhitung suheng dari adik Bilang. Bilang pasti datang dan hadir pula. Karena aku pun sudah rindu padanya, dan ingin melihat perkembangan dunia sekarang. Sekali lagi jangan khawatir, bentrokan hanya dapat terjadi kalau kedua pihak maju, seperti sepasang tangan yang bertepuk. Tak mungkin sebelah tangan saja bertepuk menimbulkan panas dan bunyi kalau tidak menemukan lawan. Demikianlah, akhirnya Yo Jin mengalah dan menemani istrinya melakukan perjalanan ke Pauteng. Mereka datang agak terlambat, setelah pesta dimulai sehingga kehadiran mereka menarik perhatian banyak orang. Akan tetapi ketika suami istri ini memilih tempat duduk di sudut belakang dan tenggelam di antara para tamu yang memenuhi tempat itu, suasana menjadi meriah kembali. Banyak di antara para tamu mendekati dan merubung meja, agaknya ingin tahu sekali macamnya barang-barang sumbangan yang bertumpuk itu. Melihat ini, Sumahui yang menjadi gembira karena belum pernah semenjak menikah dia mengadakan pesta, dan ternyata pesta ulang tahun suaminya yang hanya diadakan untuk mengumpulkan orang dunia perselatan dan mengumumkan tentang hilangnya anaknya itu dikunjungi demikian banyak orang dan menerima banyak sumbangan, segera mengusulkan pada suaminya untuk membukai bungkusan-bangkusan itu di depan para tamu. Suaminya setuju dan ketika mereka berdua, dibantu oleh para anggota keluarga, mulai membukai bungkusan dan mengumumkan nama penyumbangnya sambil mengangkat tinggi setiap buah benda sumbangan, para tamu menjadi gembira sekali. Tiada hentinya para tamu menyatakan kekaguman mereka setiap kali melihat barang sumbangan yang amat berharga dan beraneka warna itu. Memang bermacam-macam benda sumbangan para tamu, dan rata-rata merupakan benda berharga. Ada perhiasan-perhiasan, senjata yang baik, guci-guci berukir, cawan pelak, dan banyak lagi macamnya. Ketika tiba giliran bungkusan sutera merah kecil pemberian BKWI dan Yeojin hendak dibuka, pembukanya kebetulan adalah Sumahui sendiri. Dan di antara para anggota keluarga, yang paling memperhatikan ketika bungkusan ini dibuka adalah Gu Hang Beng dan gurunya, Sumah Chiang Bun. Mereka berdua yang masih merasa penasaran kepada BKWI, ingin sekali melihat barang macam apa yang dibawa oleh tamu yang mereka anggap sebagai siluman betina yang amat jahat itu. Bungkusan itu kecil saja, entah apa isinya. Ketika jari-jari tangan Sumahui membuka bungkusan itu, guru dan murid ini mendekat dan melihat dengan hati tegang. Sumahui sendiri tadi tidak memperhatikan dari siapa pemberian sumbangan dalam bungkusan merah yang kecil ini, maka ketika ia membukanya, ia tersenyum dan tidak merasakan ketegangan seperti yang dirasakan adiknya dan murid adiknya itu. Ketika bungkusan itu dibuka dan Sumahui mengamatinya, tiba-tiba wajahnya berubah pucat dan wanita perkasa ini menahan jeritnya, tetapi tetap saja masih terdengar seruannya. Ayuh! Kau Chin Leong terkejut, cepat mendekati istrinya dan dengan kedua tangan gemetar Sumahui memperlihatkan benda yang terbungkus sutera merah itu. Sebuah perhiasan rambut dari emas yang diikat dengan segumpal rambut hitam. Benda itu sendiri adalah merupakan perhiasan rambut yang biasa saja bagi orang lain, akan tetapi suami istri itu terbelalak memandang karena mereka mengenal perhiasan rambut yang biasanya menghias rambut kau Hang Li, puteri mereka yang lenyap diculik orang. Dan rambut itu, rambut siapa lagi kalau bukan rambut Hang Li? Enci Hui, ada apakah Suma Chiang Bun yang melihat perubahan muka Enci-nya dan kakak iparnya segera bertanya. Ini, ini, perhiasan rambut milik Hang Li, Sumahui berkata dengan masih gemetar dan gugup. Hem, siapakah tadi pengirim sumbangan ini? Kau Chin Leong juga berkata dengan suara geram dan memandang kesekeliling. Mendengar keterangan nyonya rumah bahwa isi bungkusan itu ialah perhiasan rambut yang biasa dipakai anak perempuan yang hilang diculik orang, tentu saja para tamu yang merubung meja sumbangan itu menjadi gempar. Mereka yang duduk di belakang segera mendengar dari mereka yang duduk di depan dan sebentar saja seluruh tamu mengetahui bahwa telah terjadi hal yang aneh, yaitu bahwa seorang di antara para tamu menyumbang perhiasan milik anak cuan rumah yang tadi dikabarkan telah hilang diculik orang. Tentu saja suasana menjadi gempar seketika. Iblis betina itulah yang tadi menyumbangkan bungkusan merah tiba-tiba Gu Hang Beng berseru dan dia pun sudah melompat dan lari menghampiri BKWI dan Yeojin yang masih ikut bingung dan bertanya-tanya mendengar peristiwa yang meributkan itu. Begitu berhadapan dengan BKWI, Gu Hang Beng menudingkan telunjuknya ke arah muka BKWI dan berkata dengan suara lantang, Iblis betina, sungguh engkau jahat dan keterlaluan sekali, berani menghina kami. Engkau lah yang menculik adik kau Hang Li, kemudian engkau berani mati datang untuk membawa perhiasan dan rambut adik Hang Li sebagai barang sumbangan. Apa, apa maksudmu? Harap jangan sembarang menuduh. Bukan kami yang memberi barang seperti itu. Kami menyumbangkan sebuah benda lain kata BKWI dengan sikap masih sabar walaupun pemuda itu memandang dengan mata melotot dan sikap bengis, siap hendak menerjangnya. Iblis betina, siapa tidak mengenamu? BKWI terkenal sebagai seorang wanita iblis yang jahat dan keji. Kiranya engkau lah yang menculik adik Hang Li dan kini datang sengaja hendak memikin kacau. Berkata demikian, pemuda ini menyerang. Serangannya sangat hebat sehingga BKWI yang tidak ingin membalas, dan tidak ingin melayani, ketika mengelak ke kiri masih saja tersentuh pundaknya oleh serangan itu dan wanita ini pun terhuyung menabrak meja sehingga semua mangkok dan panci di atas meja itu terlempar dan jatuh berantakan. Tentu saja para tamu cepat berlomcatan menjauhi perkelahian itu. Dan melihat istrinya diserang, Yeo Jin segera melangkah maju. Dengan sikap sabar dia menghadapi Hang Ding. Saudara yang gagah, harap bersabar dulu. Sesungguhnya, apa yang dikatakan istriku tadi benar belaka. Kami datang dengan ikhtikat baik, demi penghormatan kami terhadap suan rumah yang masih terhitung suheng dari adik Ken Bilan, dan kami berdua tadi memang memberi bingkisan sutera merah, isinya sebuah bros dari emas permata. Aku sendiri yang memilihkan di antara perhiasan milik istriku, maka harap saudara suka bersabar dan jangan salah sangka. Mendengar bahwa laki-laki ini suami BKWI, tentu saja Hang Beng tidak mau menerima keterangannya. Seorang suami tentu saja membelah istrinya, pikirnya dan dia pun lalu mendorong tubuh laki-laki itu ke samping sambil berkata, Minggirlah kau. Dorongan Hang Beng adalah dorongan seorang ahli silat yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan tenaga sinkang yang hebat, maka tentu saja Yo Jin yang tidak pandai ilmu silat itu. Sekali tersentuh dorongan itu, tubuhnya lantas terlempar menabrak beberapa buah kursi kosong dan jatuh terbanting dengan kerasnya. Terima kasih telah menonton!